Halo guys, ketemu lagi Jadi siapa yang udah liburan? Jadi kemarin tuh sempet off Youtube-nya, Instagram-nya karena liburan ke tempat yang mungkin sinyalnya agak ada, agak ilang gitu ya pedalaman banget ya boh Nah, jadi kali ini untuk kesekian kalinya gue mau unboxing salah satu barang yang mungkin tidak baru lagi ya tapi kenapa gue beli handphone ini? karena harganya itu terbilang cukup turun gitu ya, jadi ini tuh mantan flagshipnya si Samsung gue dapetin dengan harga 6,7 jutaan yang kalau misalkan harga sekarang tuh barunya paling murah mungkin ya, mungkin sekitar 8 jutaan ya, jadi yang akan kita unboxing yaitu si Samsung Galaxy Note 8 agak burung ya Note 8 dengan internal memory 64 dan RAM-nya 6GB dan sudah bergaransi sin ya yaudah nih, udah penasaran banget kayak apa sih penampakannya, lihat cat apa enggak atau masih worth it nggak sih? Langsung aja kita unboxing untuk si paketnya oke, jadi ini adalah isi daripada boxnya jadi pas kalian beli tuh dapet soft cash free juga dan box si Note 8 jadi emang kalau kalian ngikutin channel ini dari dulu memang dari gue pribadi sih jarang beli handphone-handphone yang lumayan cukup mahal gitu ya karena ya pikir-pikir lagi namanya juga channel kere-kere ya jadi ya kita ya sudahlah nikmatin saja gitu ya jadi ini boxnya Note 8 Galaxy Note 8 disini juga keterangan internal memory 64GB dan lalu disini juga ada S-Pen yang kayaknya handphone Samsung lain nggak ada, cuma ada di Note doang lalu disini beberapa keterangannya dimana dia sudah IP68 oke, dia yang sama lah sama seperti box pada umumnya disini boxnya agak pengok gitu kalau kelihatan ya oke, kalau ditanya kenapa sih mbak kok handphonenya belinya handphone yang flagship tapi kok yang second atau yang gimana karena emang dari dulu tuh gue agak mikir-mikir sih untuk beli handphone mahal gitu dulu juga pertama kali channel ini dibuat itu gue nge-shootnya pakai Galaxy S6 Edge itu juga yang udah jadul banget pakainya itu dan ya happy-happy aja setelah pemakaian jadi sekarang kita mau cek aja nih kira-kira apakah handphonenya semulus atau sebersiapa nah bagi kalian yang penasaran banget nih atau sering nanya belinya harga berapa kok ada sih harga situ nah ini dia, gue bisa ditokokin dia harganya itu Rp6.750.000 oke yaudah langsung aja kita cek lebih detail kayak apa sih handphonenya oke, dan ini dia oke, jadi dia emang barang second jadi please, please ya tolong harga Rp6.700.000 itu harga handphone second ya bukan harga baru nah sekarang kita lihat aja jadi yang pertama kali kalian akan dapatnya itu unitnya dan ini dia wow cakep ya agak noras sebenernya mbak ini ya ya sebenernya itu ya balik lagi emang dari gue berbadi jarang beli yang handphone mahal-mahal banget itu ya jarang sih sekarang kita cek lagi dalam boxnya ini ada apa aja oke ini ada SIM ejector lalu ada juga buku panduan dan juga kartu garansi kita lihat stiker email oke ini gak ada keterangan ini garansinya sampai kapan ya jadi katanya emang kalau biasanya kalau misalkan ngecek garansinya harus ngecek ke apa Samsungnya sih tapi kalau kata toko online emang ini masih ada garansi sih kalau misalkan kalian tahu ngecek garansinya kayak gimana tulis aja di kolom komentar ya lalu ada converternya jadi kalau misalkan apa namanya kalian ngecas pake tipe B ini bisa colokin ke sini lalu nextnya ada OTG-nya ya ini gue agak cepet aja karena lebih ke handphonenya sih lalu ini ada casannya yang gue gak ngerti dia asli apa enggak ini press charging lalu wah di dalam boxnya lagi ada earphone-nya earphone-nya ala-ala AKG gini yang harusnya sih memang palisar pembelian itu pakenya AKG cuman kita ntar gak tau kualitas videonya kualitas daripada suaranya bagus apa enggak ya atau di AKW gue juga gak ngerti lalu ada kabel datanya dengan tipenya TVC ya sudah kabel data ala-ala handphone flagship nah sebelum kita bahas sebelum lanjut untuk handphonenya kita beresin dulu biar sedikit rapi sip balik lagi ke handphonenya tadi sempet gue rapihin biar agak sedikit lega jadi sekarang kita mau cek nih kira-kira fisiknya itu banyak gompelan apa enggak banyak goresan apa enggak ya sekarang dari mulai atas kalau kita perhatiin di atasnya itu disini bersih ya gak ada goresan sekarang kita cek juga nih untuk simnya dia mampu menampung berapa sih jadi dia tuh hybrid dimana ada sim 1 sim 2 atau kalian bisa aktifin sim 1 saja dengan microSD jadi dia hybrid ya lalu ke bagian sini layarnya aman ini gak ada apa-apa sekarang ke bagian kirinya juga nah ini agak ada ada apa namanya oh enggak bukan debu doang deh kirain agak pengok gitu nah bagian bawahnya ini loh bagian bawahnya dia kurang mulus dimana disini ini tuh kayak ada goresan halus ya goresan halus gitu goresan halus bagian kanannya juga ini bersih bagian belakangnya juga bentar deh ini gue ngeliatnya sambil bukannya kamera sih ngeliatnya sambil dilihat dilihat langsung jadi kalau kameranya agak kurang pas ya makluminya ini bersih sih gak ada apa-apa sih coba dipercet aja siapa tau ntar ada tompel lagi disini kemarin soalnya gitu ada brand yang ngirim minta di review ngirim unitnya doang gak pake box udah gitu ada tempelan mis stiker biasa kan kayak apa namanya stiker ime gitu pas gue buka ternyata belakangnya tengok kayak cacat gitu ini sih bekas tempelan doang sih kalau ntar gue lap-lap makin kinclong ya udah mulus sih terbilangnya S-man nya juga ntar kita tester aja masih berfungsi apa enggak jadi videonya disudahi dulu gak disudahi dulu sih gue akan tester semua-muanya dulu akan gue update juga OS nya kira-kira udah update apa belum dan nanti akan balik lagi ya jadi segitu aja dulu untuk kelilingnya sip balik ke handphone nya tadi sempet gue install beberapa aplikasi yang mungkin untuk ngecek gitu jadi pada saat gue nyalain itu kalau gak salah udah sekitar 4 kali update nah sekarang kita langsung cek aja nih untuk bagian OS dan lain-lainnya jadi OS nya itu 8.0 Oreo jadi belum ada update ke Pi sedangkan untuk UI nya sendiri udah masih masih pakai versi Samsung Experience yang 9.0 jadi untuk skor antutnya itu sekitar 154.000 sekian ini mah tergolongnya juara ya untuk layarnya itu dia Super AMOLED dengan lebar layar 6.3 inch lalu apalagi ya oh iya untuk resolusi nya itu dia bisa disetting ya nanti kita akan praktekin aja kayak gimana sedangkan untuk si Pi dia pakai Samsung Exynos 8.895 itu bawaannya si Samsung nya sendiri lalu sedangkan untuk baterai itu dia 3300 mAh nah tadi seperti yang tadi gue bilang untuk resolusi nya itu bisa kita atur sebenarnya default nya itu dia full HD plus tapi kalau misalkan kalian kepepet misalkan baterai nya minim gitu ya bisa diganti ke HD plus yang biasa atau kalian bisa juga atur ke 2K resolusinya ya jadi ya bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan kalian lalu kalau ngomongin layarnya ini memang tergolongnya lumayan bongsor ya panjang gitu tapi kalau untuk dibandingkan dengan handphone zaman now sih rasanya handphone dengan ukuran 6.3 inch udah biasa-biasa aja ya nah sekarang kita juga mau cek untuk bagian CS pen ya jadi ini memang salah satu keunggulan daripada si Galaxy Note ya disini kalian bisa ada tulis layar ada pesan live ada video oke sekarang kita coba tulis layar oke sekarang kita coba untuk nulis layarnya oke jadi pada saat kalian gini-gini itu dia ada tulis apa ada suara suaranya gitu loh oke nah selain air scanner hadir juga sensor hidik jari yang jadi bulian para orang-orang karena letakannya daripada si hidik jarinya itu agak tidak biasa gitu jadi dia ada di bagian kiri yang jangkauannya pun agak susah gitu karena mungkin sakut salah ngeraba yang mana kamera yang mana si sensor hidik jari sekarang kita tester aja 1,2,3 oke 1,2,3 sip oke jadi untuk bagian sensor hidik jarinya masih berjalan dengan baik untuk bagian air scanner nya juga terbilangnya cepat maksudnya gak ada yang aneh-aneh langsung kebuka ya nah jadi secara bodinya udah mulus terus juga bagian sensor hidik jari juga sudah berjalan dengan baik dan juga iris scanner nya sedangkan untuk OS nya juga sudah update ya 8.0 dan tadi juga gue sempat iseng install yang namanya si Pondoktor Plus dimana dia tuh kayak bisa ngecek daripada apa ya beberapa dari mulai hardware ataupun OS nya itu sudah benar apa belum dari mulai multi touch nya terus ada juga speakernya sebentar sebentar speakernya terus juga ya macam-macam lah udah sempat-sempat di tester juga storage nya udah benar memorinya wifi nya juga nah sekarang kita mau cek juga untuk bagian kameranya jadi untuk kamera itu dia ada dua dimana masing-masing itu 12MP sedangkan untuk fungsinya sendiri yang satu itu berfungsi untuk tele gitu ya sedangkan kamera depannya dia 8MP oke sekarang kita tester aja untuk kamera belakangnya 1,2,3 cheese oke 2,3 cheese masih berjalan dengan baik ya sekarang telengnya coba oke cepat ya terbilangnya gak ada yang aneh-aneh ya mungkin kalau menu-menunya sama yang lain juga udah pada tau ya dari mulai sticker focus live juga ada disini ya biar bikin sensor kedalaman nah ini untuk kamera depannya dia itu 8MP kita tester aja ini ada kamera ada sticker juga ada juga menu beauty-nya dimana bikin kulit mulus bikin kelihatan tulisannya bikin mata belok dan juga koreksi untuk kayak apa namanya bagian pipinya biar tirus gitu terus cepat aja 1,2,3 oke sip nah sedangkan untuk mode perekaman sendiri itu videonya dia mampu merekam video hingga 4K defaultnya full HD lalu dia juga pastinya sudah nengkapi juga dengan Ace ya ini dia stabilisasi video ini bahasa Indonesia ya oke jadi harusnya bisa lebih smooth untuk gerakannya yaudah segitu aja sih untuk tester daripada si Samsung Galaxy Note 8 jadi handphone ini gue tekankan ini adalah handphone second yang gue dapet itu dengan harga 6,7 jutaan kalau misalkan kalian apa namanya yang ikutin dulu tuh pernah pas publish itu kalau gak salah harganya sekitar 13 jutaan apa ya beberapa gitu pokoknya di atas 10 juta deh dan sekarang itu kalian bisa dapetin dengan harga sekitar 8 jutaan untuk barunya jadi ini mah gue coba yang second aja kenapa karena ya harganya lebih murah ya semoga aja gak ada kendala apapun dari handphone ini untuk bodinya tadi terbilangnya mulus gak ada yang aneh-aneh dan mungkin salah satu yang belum gue coba itu ya apa namanya IP68 ya jadi dia bisa nyemplung apa enggak soalnya dulu juga pernah sempet beli yang S7X Inter itu dan gue cobain nyemplung ke air dan nyatanya airnya masuk ke dalam dan akhirnya rusak jadi udah sering banget sih beli handphone second dan tiba-tiba ada jaduk kendalanya jadi sih ya buat iseng-iseng aja sih sebenernya sih nah sedangkan ini udah garansi resmi dari Samsung ini langsung jadi ya semoga gak ada aneh gitu ya gitu jadi kenapa sih kok unboxing Note 8 jaman sekarang ya karena mau nyobain aja gitu ya pengen punya Note 8 sendiri walaupun second daripada gak sama sekali by the way ini kayak logonya siapa ya yaudah segitu aja dari gue jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe juga channelnya dan handphone ini bakal gue jadiin ya sedikit untuk share video ataupun insta apa namanya fotonya di instagram ya gue ketahan banget pengen pake Note 8 ini agak ketinggalan tapi yaudahlah ya daripada gak sama sekali yaudah segitu aja dari gue jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe juga channelnya dan komentar aja di bawah kira-kira tentang Note 8 ini kayak gimana kalau misalkan kalian udah pernah megang handphone ini dan yaudah ditunggu aja komentarnya dan kira-kira tahun baru pada kemana ayo oke sekian dari gue jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe ke channelnya dan saatnya bilang see you bye-bye selamat tahun baru satu video lagi sih adanya selamat menikmati